Intro Sebagai salah satu negara maju, Jepang adalah negara kepulauan yang terletak di benua Asia bagian timur dan memiliki sekitar 6.852 pulau besar maupun kecil dan memiliki garis pantai terpanjang mencapai 29.000 km. Berbicara tentang Jepang, tentunya tidak lepas dari salah satu sektor unggulannya yakni perikanan. Pada tahun 2018, total produksi Jepang sebesar 4,2 juta ton yang 62% berasal dari perikanan tangkap dan 38% dari budidaya. Yang menarik di sini adalah skema pengelolaan sumber daya perikanan di Jepang yang berbasis komunitas, Community Based Management yang diatur oleh FCA, Fisheries Cooperative Association, atau biasa kita sebut Koperasi Perikanan. Untuk kebijakan pengendalian perikanan, dilakukan oleh pemerintah, prefektur, provinsi maupun pusat. Skema ini berkaitan dengan pengendalian perikanan terhadap jumlah dan ukuran kapal, alat penangkapan ikan, dan cara penangkapan ikan. Selain itu, juga terdapat pengendalian dengan jumlah ikan yang ditangkap, total allow bell catch, serta pengendalian periode penangkapan ikan dalam rangka perlindungan ikan pada saat memija. Pengelolaan kelautan dan perikanan di Jepang telah ada pada zaman Shogun dan Meiji, sehingga telah tertanam sebagai warisan budaya yang terus dilesarikan oleh generasi selanjutnya. Sistem pengelolaan perikanan sejak dulu telah berupa pembagian zonasi atau wilayah pengelolaan perikanan, sehingga hak perikanan ditentukan di semua wilayah pesisir perikanan. Setiap kelompok komunitas nelayan melakukan pengelolaan sumber daya secara mandiri. Terlihat pada wilayah pesisir, telah dibagi semua zonasi pengelolaan berdasarkan alat tangkap dan kuota tangkapan. Untuk hak pengelolaan bersama, dalam sistem pengelolaan zonasi, diberikan izin hak perikanan oleh gubernur prefektur sesuai dengan undang-undang perikanan. Pemerintah pusat memberikan hak pengelolaan perikanan kepada kelompok komunitas nelayan dan memfasilitasi dalam rangka mempertahankan sumber daya perikanan. Pemerintah Jepang mengatur sistem pengelolaan perikanannya dalam pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat atau Community Based Resource Management. Pemerintah Jepang Pemerintah Jepang Pemerintah Jepang Terima kasih.